Berapa lama di sana? 1 tahun Pak, di Central Academy of Fine Arts Waduh, itu sekolah art yang paling top Paling top, paling gede Paling lengkap Mungkin kalau pesan simpel aja sih kalau saya itu Konsisten dan berproses gitu aja Untuk apapun itu sebenarnya Baik itu seniman, baik itu istilahnya Aspek manapun lah manusia kita membutuhkan proses Ada tantangan gini, kalau kamu mau pengen realis Realis yang benar-benar realis sekalian Saya juga waktu itu masih mengolah tentang tubuh manusia Yang saya potong-potong, saya mutilasi Kemudian jadi bentuk yang sangat mungkin aneh sekali Iya makanya saya lihat ada satu karya di Kristi Wow, bagus, saya harus ketemu pelukis ini Halo teman-teman Art Corridor Hari ini kita sangat beruntung Bahwa kita ada di Jogja mengunjungi Salah satu pelukis yang sudah beberapa kali pernah masuk lelang di Kristi Saya udah cari beliau lama tapi beruntung hari ini kita bisa mengunjungi studio Dan diberikan izin untuk berbincang-bincang dengan pelukis muda tapi sudah terkenal Siapa lagi kalau bukan Agus TBR Terima kasih Mas Agus sudah menerima kita di studionya Ya di studio saya Pak yang sangat sederhana Gimana Pak? Baik, saya udah cari lama tapi terakhir untung dapat teleponnya ya Oh iya Gus ini Gimana Pak? Nah pertama mungkin kita bisa kenalin ke audiens kita Agus ini mungkin pendidikannya gimana? Ya Saya pendidikannya sebenarnya lulusan dari Kalau dulunya sebelum masuk isi itu Saya lulusan SMA Pak Jadi kalau dibilang pengetahuan apa itu basic lukis tentang bahan atau apa itu dulu masih awam Jadi taunya masuk isi itu justru satu penasaran Masuk isi ya? Masuk isi Lulusan SMA Oke Pengetahuan bahan masih sangat minim sekali Jadi ketika mau ambil jurusan dilukis itu ya karena taunya hanya jurusan melukis itu Melukis? Itu Tapi waktu di SMA udah sering melukis? Dari kecil Oh dari kecil? Dari umur? Dari umur kecil Maksudnya ya umur-umur masih lima tahun, tujuh tahun gitu Belum SD ya? Bapak saya kan seorang guru Pak Oke Saya terhitung itu kalau melukis itu ya otodidak Guru itu kan kalau dulu kan biasanya kan dia papan tulis itu kan pakai kapur Nah itu yang sering diulain bapak saya dari sekolah Nah kemudian itu yang saya pakai untuk melukis di lantai, di tembok gitu Wah Jadi straight racili dulunya Ya nangkep apa aja Kalau di kampung kan biasanya kan banyak obyek seperti ya kayak kuda, landscape juga, apa gitu Masa-masa lah iwan, apapun dilukis Jadi? Karena cerapan dari buku-buku sekolah itu sangat minim sekali Oh Tidak mengenal seperti ya umumnya anak-anak kecil yang mungkin dulu mengenal majalah bubu atau apa gitu Iya, iya, iya Tidak sama sekali Jadi memang sudah cita-cita kalau nanti tambah SMA kepingin masuk Ya, tahunya karena ingin jadi prokes itu aja Dan diterima ya? Diterima, alhamdulillah Ya, saya nyoba sekali langsung diterima Wah, luar biasa Tapi sebelum, saya kan lulus SMA kan 98 Saya sempat berhenti setahun Gak salah, maksudnya orang tua mintanya kuliah di tempat lain Mungkin entah itu-itu ekonomi atau apa gitu Saya di satu sisi ya beruntak lah Setelahnya gak mau ke situ Akhirnya memutuskan untuk tidak kuliah dulu Jadi tukang tato Oh Lalu satu tahun Kumpulan anak-anak preman, teman-teman Ya, iya, semacam-macam lah Apisan teman-teman itu Yang mungkin Padahalnya Entah karena terpaksa orang tua pada akhirnya mengizinkan Mengizinkan Ya, iya, iya Terus masuk isi 99 99 Kemudian lulus 2006 Oh, 2006 Jadi tujuh tahun Cukup lama itu Ah, diisi biasa pak kalau gitu Kalau dulu itu bahkan ada yang senior-senior itu yang 20 tahun atau apa gitu Oh gitu ya Kenapa? Prinsipnya masuk aja susah jangan cepat-cepat Ya Lebih banyak Dapet ilmunya itu Masihnya teman-teman ya Kulturnya itu lebih-lebih-lebih ke apa ya Cari pengalaman di luar Cari pengalaman di luar Sambil tetap mencerap Apa itu ilmu-ilmu dari kampus gitu Ya, iya, iya, iya Nah, mungkin kendalanya kan gitu ketika Fokusnya itu untuk kegiatan di luar pada akhirnya kan Ada hal-hal di wilayah Akademis yang Yang tertinggalkan Ya, tertinggalkan Tapi yang penting kan lulus Iya Terus sesudah isi Sudah jadi pelukis profesional waktu itu? Belum juga Oh belum? Masih ya udah aktif Tetap melukis tetap pak Saya tuh sempat kerja di pengrajin gitu kan Untuk survive-nya pak Oke Oke Saya pribadikan memutuskan Tidak pulang kampung halaman Hmm Karena kan nanti Ketika lulus dari isi Terus memutuskan untuk balik Ya Ilmu yang saya dapat selama ini Untuk diterapkan di Apa itu? Sempat kerja dulu Ya, tapi yang penting bisa survive Saya ambil Rwiburantara satu minggu untuk Melukis Iya, iya, iya Wah luar biasa Jadi penuh perjuangan juga ya Iya Dimenum pak Iya, 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 iya Dimenum dulu Yuk Wah ini kopi tubruk enak dari Jogjan Terus saya dengar pernah juga Ke China China, iya Latihan Tahun 2008 Sampai 2009 Beijing Iya, Beijing Itu kan awalnya kan Ada kompetisi dari Akili Museum Oh Apa? Museum apa? Akili Museum Oh, Akili Di Akili Beliau bikin kompetisi Iya Waktu itu yang dicari Emang yang Punya basic Realistik Atau realisme lah Misalnya seperti itu Nah, salah satu saya yang Pesertanya Kemudian Diambil Dua terbaik Salah satunya saya yang harus Ke Beijing Menjadi dapat semacam beasiswa Iya, beasiswa Untuk Apa itu nanya Residensi Residensi, iya Berapa lama di sana? Satu tahun pak Di Central Academy of Fine Art Waduh, itu Iya Itu sekolah art yang paling top Paling top, paling gede Di Beijing itu Paling lengkap Oh iya Paling lengkap Iya Itu banyak mestru-mestru itu Ya dari sana Dari sana Kalau nggak salah di China itu Ada 8 sekolah yang Seni yang Top Iya Salah satu yang paling top ya Central Academy of Fine Art Yang di Beijing itu Dan itu Dekat juga dengan kawasan yang Yang di daerah distrik Apa itu 798 798 Oh dekat Oh hampir tiap minggu Saya kesitu Ngabisin waktu dari pagi Jam 10 Bah Sampai sore gitu Di sana ya? Iya Masuk Eh, siapapun pak lah Ada kegiatan Waktu itu Kebetulan kan Teritum masih booming ya Oke Jadi ngeliat-ngeliat karya Kelas dunia macam Di Warhol Terus Basbio Adalah disitu Lagi yang Sineman-sineman China Yang lagi Top-top itu Iya, iya Jadi pengalamannya Gimana banyak Pengalaman jenisnya itu yang saya ambil Banyak Melihat karya-karya Mestru-mestru itu Bahkan Berkunjung ke museum militer pun Tak datangin Hehehe Yang penting ada kata museum Datang gitu ya Pokoknya ada karya seni Sabtu minggu Pokoknya Jalan-jalan Jalan-jalan Sendiri pak Begitu Jadi Senin sampai Jumat Kerja terus Iya, di kampus Kan akses kampus kan Kalau disana kan 24 jam Iya, kampusnya 24 jam ya 24 jam Saya sendiri juga Dapat akses kunci Jadi mau datang kesitu Tidur disitu Sangat bebas sekali Mau sangat bebas Berkarya pun disitu Bahan apa Siap semua Berkarya Tidur disana Tapi ada pembimbingnya juga Dari profesor Pembimbing ada Empat Satu profesor Empat Empat Desen pembimbingnya Jadi tiap Dua minggu sekali Kita nanti ada Presentasi Kira-kira manfaatnya Gimana selama setahun disana Sangat banyak sekali Masihnya Kalau saya sih Lebih ke apa Ya Saya mengambil Yang manfaat itu Kayak etos kerja mereka Kan sangat Etos kerjanya Terus Cerapan empiris yang Dari kegiatan pameran Yang di luar-luar itu Itu Ataupun Pola kerja mahasiswa disana Kan juga Sangat unik sekali Masih Dengan Islahnya Sebuah kampus yang besar Dan lengkap itu Masih Menganut Apa itu Gaya-gaya tradisional Kayak Apa itu Sanggar dulu Oke Ya suasananya Dibikin tetep Kayak Tradisional Tapi di universitas Ya seperti itu Dibimbing oleh Profesor Profesor Itu yang sangat menarik Waduh Itu tahun berapa itu 2008 Sampai 2009 2008 2009 Iya Iya Jadi kalau ada kesempatan Mau lagi kembali Sangat Pak Wah Sangat Benar sekali Pak Iya Iya Nah jadi ini Sesudah kembali Kira-kira inilah Hasil dari Mix antara isi dengan sana Segala macem Ini gaya yang terakhir ya Iya salah satunya Terutama dari segi teknis Itu yang saya Banyak pelajari dari sana Oh iya iya Waktu itu kan sebelum Berangkat sana kan Saya masih Masihnya masih Kecenderungan realis Yang saya pakai itu masih Ada unsur-unsur kehalusannya Detail-detailnya gitu Terus Ketika ada masukan Dari salah satu dosen Di sana Ada tantangan gini Kalau kamu mau pengen realis Realis yang benar-benar realis Sekalian Oke Jadi kalau kamu ada Kecenderungan brushstroke Kenapa enggak kamu Islahnya Langsung Brushstroke total Ini dikembangkan Total bukan berarti Disitu enggak ada Detail Tetap Kamu harus memunculkan detail-detail Dari Islahnya teknik yang kamu pakai Iya Iya Dari situlah kemudian Salah satunya Yang karekat Ini yang lahir ya Kalau boleh dijelasin ini Kira-kira Aliran apa ini Sebenernya Warna Tropis ya Warnanya Saya lebih Suka itu Membenturkan antara Warna panas dan dingin Atau gelap Warna panas dan dingin Kategori warna merah Kuningan Sebenarnya kan Itu mau wakilin Jogja kali Yang panas ya Jakarta Kayaknya panas Kalau yang dingin Pacing di musim Iya Dingin ya Oh iya Iya Jadi benturan antara Warna Iya Dingin dengan itu Tapi di sini Kelihatannya Ada powernya Ada apanya Gimana kira-kira Ada suatu Energi Energi di dalam Kalau saya lihat Di dalam lukisannya itu Misalnya itu Kalau Saya tuh Biasanya gini Kalau untuk official Lebih suka Apa itu Mengolah ide-ide yang Kontradiktif 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 Di sini tuh Biasanya gak ada kecerdungan Islahnya Apa itu Kayak Ini figur-figur Yang ambigu Terus Ini islahnya ada Astronot yang Islahnya Apa itu Di sebuah kamar Yang seharusnya Dia di Islahnya di Space Luang angkasa Nah itu yang saya Pertemukan dulu Masnya Sebenarnya ide ini tuh Udah lama saya Dalami Yaitu ketika saya Punggal pertama kali Tentang drama ruang Pak Waktu yang rulis Pak Jim James Jadi Saya mempertemukan bahwa Ruang itu adalah drama Punya drama Punya cerita sendiri Dan kita sebagai manusia juga punya Cerita dan drama sendiri Disitulah kita pertemukan Dari dua itu kan Juga ada pemahaman Bahwa saya Bahwa manusia saat ini kan Juga hidup dalam dua Dua Ruang lah Dua luang Antara ruang Masnya ruang yang Realitas yang kita jalani Juga realitas maya yang Sekarang lagi berkembang Iya Iya Jadi dunia ini seakan-akan itu Sekarang itu udah semakin Sangat Kecil sekali itu loh Iya Orang bisa kemana-mana Orang bisa kemana-mana Iya Dunia tanpa kecil Iya Jadi Dengan teknologi dengan apa yang ada sekarang Iya Betul Pak Iya Ini salah satunya Setelahnya bahwa Pengalaman itu bisa diambil dari manapun Iya Iya Memang kelihatannya memang Di sini ada suatu energi Ada suatu benturan Manusia Dengan Astronom Iya Tapi di dalam suatu ruangan Di alam Ada banyak konteks di sini Pak Banyak konteks ya Iya Nah untuk karya saya tuh Biasanya gini Saya punya Maksudnya narasi yang saya bangun tuh Biasanya Kita Saya kembalikan lagi ke Maksudnya audiens Dia punya persepsi sendiri Interpresi sendiri tentang karya saya Itu malah saya lebih 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 sangat terbuka sekali Betul Tapi Justru konsep Dan Objek Dan ini Yang kontradiktif itu Justru Lebih 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 Untuk mendapatkannya itu Lebih susah daripada suatu lukisan realis yang di dalam ini Iya Yang misalnya yang Apa yang kita lihat Iya Itu yang kita lukis Nah ini justru apa yang Kita rasakan Betul Pak Jadi ada ruang-ruang misteri yang Ada misteri Saya pribadi Ingin berkenal anak Istilahnya Ada sebuah pertanyaan apa Tentang istilahnya misteri tersebut Begitu Begitu pun dengan istilahnya Orang yang mengapresiasi Iya Dan setiap lukisan saya lihat Berbeda-beda Ya Nanti kita bisa lihat lukisan yang lain Akan kita tampilkan Wow Sebenarnya kalau lukisan saya ada kecederungan visual yang Berbeda-beda Terutama di obyeknya Pak ya Kalau secara teknisnya Sama kan Itu Sebenarnya panjang Pak Ceritanya Oh gitu Cerita lagi ya Itu kemarin saya sempat ngobrol dengan temen saya yang Salah satu dosen Yang Dia lagi Menempuh doktoral itu kan Oke Dia akan sampai dia itu Beliau itu mengulik istilahnya Bahwa sebuah karya itu tetap didasari Kemunculannya itu dari mulai masa kecil sampai Istilahnya masa dewasa Oke Di situ pasti ada konflik ada Istilahnya yang banyak yang perlu digali Jadi tidak semata-mata bahwa seseorang lukis itu Hanya karena ketertarikan Tapi sebenarnya itu juga istilahnya bentuk pengalaman yang Pergolakan yang pernah dialami Dialami Iya Jadi ini narasinya juga Sebagian yang pernah dialami Ya Ya Yang dituangkan di dalam Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ya Tapi Satu hal yang saya Respek Walaupun objeknya berbeda Ininya berbeda Tapi dari jauh aja kita bisa tahu Oh ini Karyanya Agus Itu penting Oh iya Pak Hahaha Itu luar biasa Ya Dah Mungkin Saya rasa Eee Gaya begini Sudah mulai sejak kapan Kalo saya itu Mulai kurang lebih Ya hampir 10 tahun ini Pak 10 tahun ini ya Ya iya 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 Tapi tahapannya itu juga dulu itu gini Pak Itu juga akhirnya kan Balik lagi ke masa-masa awal kuliah Oke Itu saya juga waktu itu masih mengolah tentang tubuh manusia Yang saya potong-potong Saya mutilasi Kemudian jadi bentuk yang sangat mungkin aneh sekali Oh Sehingga istilahnya simbol manusia itu Figur itu masih tak bawa ke unsur-unsur sini dengan Mungkin dengan saya bulat balik atau apa Ya iya 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 Masukin figur kuda untuk beberapa periode Itu juga ada ceritanya dulu itu Kenapa saya Alasan saya melukis kuda waktu itu Nah itulah Sebenarnya rangkuman dari banyak Banyak pengalaman yang pernah saya Oh iya iya Tapi yang Yang puncaknya Yang mirip gini nih Kayaknya baru ya Enggak lama ya Tapi memang kelihatan Berbeda-beda Perjalanannya Ya iya iya 2012 2012 Ya iya iya 2012 itu lebih spesifik tentang manusia yang terasing Manusia Jadi bicara tentang manusia Nah yang dua yang tunggal sebelumnya 2010 di Jakarta itu Tentang drama ruang itu tadi Jadi saya menggabungkan drama ruang Kemudian saya memasukkan tentang tema-tema kemanusiaan gitu Saya gabungin Nah kemudian tunggal berikutnya Itu ya Yang akhirnya proyeknya Yang ini ya Iya Dan ada beberapa yang saya lihat backgroundnya itu Kalau dipotong itu bisa jadi suatu lukisan abstrak yang bagus juga itu Oh iya Jadi disana ada unsur abstrak juga Iya ada mas Ini ada Sebenarnya obyek-obyek ini kan juga Bentuk abstraksinya kan ada Iya 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 Walaupun secara visual sebenarnya pengen menggambar Mungkin kayak istilahnya api atau apa gitu kan Iya 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 Ada besutan-besutan yang Setelahnya dia merusak atau apa Iya Luar biasa Jadi Saya rasa di dalam perjalanan ini Apakah nanti akan ada seri yang baru lagi gitu Sangat memungkinkan pak Sangat memungkinkan ya Karena saya percaya dengan proses dan itu memang gak ada kata selesai Iya Jadi berkembang terus Berkembang Ya kalau bisa Dengan apa yang sama tapi seri yang baru Iya Yang berbeda setiap tahun ya Iya Wah terima kasih saya rasa Oke Pak Untuk kali ini Ya cukup banyak yang kita gali Ya Mungkin kata terakhir ada pesan-pesan untuk teman-teman pelukis atau kolektor-kolektor atau audience Mungkin kalau pesan simpel aja sih kalau saya itu konsisten dan berproses gitu aja Iya Untuk apapun itu sebenarnya Iya Baik itu seniman baik itu islahnya aspek manapun lah manusia kita membutuhkan proses Oh gitu Dan disitu hasilnya Iya Dengan konsisten itu Ya Terima kasih Pak Agus Terima kasih Pak Terakhir saya kepingin ucapkan selamat Iya Pak Ya kan bahwa Saya lihat ya kemarin dari buku Kristi Oh Ternyata Agus terpilih ya Iya Malah gak tau ya Saya enggak Enggak pernah ikutin ya Enggak pernah ikutin Pak Iya Iya Kita lihat ada satu Lebih fokus berkarya aja Berkarya aja ya Iya makanya saya lihat ada satu karya di Kristi Wow Bagus Saya harus ketemu pelukis ini Hahaha Baik terima kasih Oke Pak Semoga tambah maju Iya Pak Dan berkarya terus Oke Pak siap Terima kasih Baik teman-teman jangan lupa subscribe Supaya nanti kita bisa bikin video yang lebih bagus-bagus lagi Terima kasih Sampai jumpa Oke